Hai guys, balik lagi dengan gue Aziz Dan hari ini gue akan share ke kalian Gimana caranya buat bikin efek besar kepala kayak gini Cuman pake aplikasi CapCut doang guys Dan kalo kalian tau efek ini populer banget ya Entah itu di podcast-podcast yang lucu-lucu gitu Atau di efek-efek komedi ya Dan kita bisa buat efek kayak gini tuh Di aplikasi CapCut doang Nah, buat kalian penasaran gimana caranya Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, langkah pertama disini Kalian buka dulu aplikasi CapCutnya Dan disini gue udah buka Dan udah sekalian gue masukin Untuk footage yang bakalan kita buat bikin praktek Nah, langkah pertama disini kalian Kalian copy dulu ya Kalian copy dulu untuk videonya ini Nah, disini kalian klik untuk videonya ini Kalian klik kayak gini Kemudian di bagian bawah ini kan ada banyak sekali tool kan Nah, disini ada yang namanya salin Nah, kalian klik aja salin ini Kemudian disini kita perkecil sedikit Untuk timeline-nya biar lebih mudah Ketika kita mengoperasikannya Selanjutnya disini kita akan pergi ke overlay Dan kita jadikan overlay Kayak gini Kalian geser untuk tool di bagian bawah Dan klik overlay Klik aja, nah kayak gini Lalu disini kalian samain untuk overlay Sama video yang ada di atasnya Kayak gini guys Nah, kayak gini Nah, ini udah sama Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian klik yang bagian bawah Yang overlay-nya Kemudian disini ada yang namanya Tool memotong Disini ada tool yang namanya itu Memotong Kalian klik tool memotong Kemudian tinggal kalian hapus aja Latar belakangnya Dan boom Latar belakangnya udah terhapus Karena videonya pendek Ini cepat banget Selanjutnya disini Kita cari di bagian mana Yang bakalan kita perbesar Untuk kepalanya Nah, di bagian sini Gue bakalan perbesar Kemudian kita geser tool Di bagian bawah Dan kita klik yang namanya Tutupi Tutupi ini sebenarnya masking ya Masking dalam bahasa Inggrisnya Kemudian kalian klik aja yang bagian Lingkaran Kemudian disini kita akan Memasking di bagian Lehernya ini Di bagian sini Sebentar Kita klik sesuaikan Kemudian kita posisikan aja Pakai ini Karena sulit sekali Kalau memosisikannya itu Secara manual Nah, seperti ini Kemudian untuk bulunya ini Gue pakainya satu aja Nah, selanjutnya disini Kita perbesar aja Untuk kepalanya Nah, seperti ini Disini gue bakalan perbesar Bentar Kita ke transformasi Kemudian ke skala Dan untuk perbesarannya Disini gue pakai 141 Nah, seperti ini Kemudian karena maskingannya ini Masih kurang rapi ya Disini kita kembali ke Tool yang namanya Tutupi Lalu disini tinggal kita Atur-atur aja Adjust-adjust aja Kita klik sesuaikan Kemudian kita atur aja X dan Y axisnya Seperti ini Sama ukurannya Nah, disini gue bakalan Atur-atur lagi Biar sampai Benar-benar Bagus Untuk gambar Dari videonya Disini gue bakalan Ketransformasi lagi Pokoknya kita sesuaikan Sampai benar-benar Pas ya Sama Badannya Kemudian kita ke Masking lagi Di bagian Tutupi Di bagian sini Kita klik Sesuaikan Dan kita atur Untuk Ukurannya Oke, disini Untuk maskingannya Udah gue atur Dari mulai skalanya Mulai dari Putarannya Dan lain sebagainya Udah gue atur Dan seperti ini Jadinya Disini untuk posisinya Gue pakai X axisnya itu Main 5 Kemudian Y axisnya 543 Kemudian ukurannya X axisnya itu 16 Kemudian Y axisnya 48 Putarnya ini Main 2 Kemudian Bulunya ini 1 Kalau bulu ini Semua pengaturannya Sama ya Di video apapun Biar bulu ini Biar kelihatan smooth Gitu guys Nah kalian bisa lihat Sendirin Gak kayak gitu Ini biar kelihatan Maskingan kita itu Gak kaku banget gitu Lebih smooth aja gitu Kemudian Disini kan setelah Kita sesuaikan Oh iya Untuk posisi ukuran Dan putar ini Setiap video yang kita Masking itu Bakalan berbeda-beda Jadi jangan berpatokan Sama yang ada di video Yang gue buat ini Gitu Karena Itu pasti udah Berbeda banget Kemudian disini Setelah kita Bikin Kepalanya ini Jadi besar Kayak gini Nah kalian bisa lihat sendiri Nah kayak gitu Selanjutnya disini Biar lebih Smooth Biar lebih Bagus Untuk videonya Disini kalian bisa Pergi ke Animasi Nah di animasi ini Untuk animasi masuk Kalian pilih animasi Bernama Perbesar Perbesar Mini Nah ini Disini untuk durasinya Kalian pakai 0,3 0,3 detik Jangan banyak-banyak 0,3 detik aja Udah cukup Dan jadinya Seperti ini Boom Nah kayak gitu Dan ini Gampang banget guys Caranya itu Super easy Banget Kalau kalian mau Variasiin Juga bisa juga Kalian tinggal Gini Tinggal Salin aja Kayak gini Kemudian kalian pindah Ke bagian bawah Kayak gini Nah disini Kalian bisa mainin Variasi-variasi Seperti ini Misalkan Disini kalian mau Jadiin kepalanya ini Menjadi dua Misalkan ya Misalkan Kalian bisa pergi Ke Ke transformasi Kalian putar sedikit Dan kalian atur Layernya ini Menjadi layar yang Pertama Jadinya dia itu Ke bagian belakang Gitu Kemudian untuk skalanya Kalian bisa perkecilin dikit Kayak gini Dan posisinya Kalian bisa atur Ke bagian sini Misalkan ya Kayak gini Kalian bisa Bikin lebih 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 bagus lagi Disini gue cuma Nyontohin aja Nah seperti ini Biar lebih bagus Sebenernya Ini untuk track Pertama ini Juga kalian Apa ya Kalian Copy lagi Kayak gini Kemudian kalian bisa Bisa Klik overlay lagi Dan Kalian bisa Atur di bagian bawah Sendiri Kayak gini Kemudian yang ini Kalian klik memotong Kalian hapus Latar belakang Setelah kalian hapus Ini bakalan Kalian Ke Yang namanya itu Lapisan Dan jadikan lapisannya itu Nomor 2 Kayak gini Otomatis untuk Untuk Yang kepala besar Utamanya Itu di bagian depan Kemudian untuk yang Samping kiri Yang ini Yang video Kepala Samping kiri Itu bakalan Ke bagian belakang Dari Video ini Utamanya ini Seperti itu Dan jadinya Kayak gini guys Kalau kalian Variasi Nah bisa Bikin 2 Kayak gini Atau kalian juga Bisa bikin 3 Kayak gini Juga bisa Tergantung Sekreatif Kalian Nah disini Tinggal kalian Atur aja Lapisannya Ke lapisan Nomor 2 Seperti ini Lalu untuk Transformasinya Kalian putar aja Dari Min 13 Jadi 13 Kebalikannya Nah kayak gini Tinggal Bentar Tinggal kita Posisi Dan kita atur Di bagian sini Beres Nah seperti itu Dan Biar lebih bagus Kalian kita Editing juga Lebih bagus Aturasinya kita Nolin Kemudian Yang Bentar Yang mana Yang di bagian Sini Kalau gak salah ya Ini tadi ya Yang ini Kalian Atur juga Saturasinya Jadi 0 Dan Jadinya Kayak gini Ini kayak Semacam Variasi-variasi Di podcast-podcast Atau Di Mana ya Di Video-video Yang lucu Nah biasanya Kayak gini Untuk variasinya Kalian langsung aja Cobain guys So gitu aja Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Buat kalian Mau request Untuk next tutorial Kita bikin Apalagi Langsung aja Komentar di bawah Guys Langsung aja Kalian meluncur Ke video selanjutnya Disini Terima kasih telah